Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari Supaya terawat ini uhwa Apa itu? Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan Dan seterusnya Sampaikan Allah pemilik kekuasaan Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki Dan dia mencabut, dia katakan mencabut Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kekuasa biasa tidak mau, kecuali dicabut Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki Dia yang memulihahkan, dia yang mengenakan Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu Apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan Baru dia lanjutkan Sampaikan juga Wahai Tuhan, engkau memasukkan malam di dalam siang Memasukkan siang juga di dalam malam Engkau menghidupkan Mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Apa maknanya ini? Kata sementara pakar Inilah isyarat tentang teori dialektika Jangan pernah menduga Bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan Tidak mungkin muncul lagi Karena Tuhan menghidupkan dari yang mati Ikuti saja tuntunan Allah Apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikembangkan Usahakan islah Usahakan perdamaian Usahakan merawat persaudaraan Oke Kemudian Nabi bersabda Sebagaimana keadaan kamu Begitulah Begitulah Ditetapkan penguasa kamu Kamatakununa Yuwalla'alaikum Hei Apapun Siapapun yang berkuasa Kekuasaannya bersumber dari Tuhan Walaupun yang berkuasa itu Menentang Tuhan Itu namrud Musuhnya Nabi Ibrahim Itu diberi kekuasaan oleh Tuhan Tetapi ingat Dia yang Memuliakan Dan dia juga yang menghinakan Dia yang mencaut Karena itu Saya Ingin berkata begini Apapun hasil akhir Pemilu kita Apapun hasil akhirnya Apakah calon anda yang menang Atau dia yang kalah Ketahuilah Bahwa itulah cermin Dari masyarakat kita Sebagaimana keadaan kamu Kalau anggap Baik Maka itulah Cermin kebaikan Tapi kalau anda anggap buruk Itulah cermin masyarakat kita Kalau itu cermin masyarakat kita Maka Terimalah dengan legowo Tetapi Usahakan Untuk memperbaiki Jangan sampai Ukuwah ini Karena ini modal kita Ini modal kita Nah Yakinlah Bahwa Di tangan Tuhan Kebajikan itu Yakinlah Satu hal lagi Kalau anda tidak berhasil Tuhan Yang akan menetapkan Buat anda Bantu anda Yakin itu Itu ada di Al-Quran Itu dikatakan begini Mereka itu Hampir-hampir saja Menjadikan Engkau gelisah Masyarakatmu gelisah Dalam ketakutan Kalau itu terjadi Yakinlah Rezimnya pasti untung Itu hukum kemasyarakatan Jadi Kembali pada tuntunan agama Apapun hasilnya Kita terima Sambil berusaha Untuk memperbaiki Sambil menjaga Ukuwah ini Karena inilah modal kita Kita tidak ingin Ada dari luar Mari kita selesaikan Persoalan kita Di dalam Itu